Intro Selamat berjumpa kembali dengan saya Yagno Supriyadi Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe Supaya teman-teman dapatkan update-update tutorial dan file presentasi yang keren abis ya Di dalam channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis Kemudian teman-teman simak videonya bagaimana merubahnya menggantinya Karena dalam pembuatan presentasi yang bagus yang paling pusing adalah kita menempatkan layout Gambar, teks, animasi dan juga pemilihan warna ya Jadi supaya teman-teman tidak ikut-ikutan pusing Sakit kepala bagaimana membuat presentasi yang bagus apalagi waktunya dikejar ya Dikejar deadline Lebih baik teman-teman ikuti terus channel saya ini Dan download gratis template-nya Tonton tutorial cara menggantinya Dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya Untuk kali ini saya akan melanjutkan pembuatan template powerpoint Yang teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Ini adalah sebelumnya Saya akan melanjutkan lagi membuat 4 buah template slide untuk teman-teman Yuk kita mulai saja Ini yang sebelumnya saya tutup Ya ini supplier baru sudah saya siapkan Kita bersihkan seperti ini Kemudian seperti biasa saya akan membuat judul dulu disini Kali ini kita lebih kepada pembuatan infografik ya Oke kita ganti jenis hurufnya yang tebal Saya pakai dulu tombol Size nya kita besarkan ke 40 seperti ini Kemudian insert lagi Kita di bawahnya sub judul Silahkan teman-teman Oke Ini di bawahnya kita tebalkan Ini suruhnya sama ya Ukurannya agak terserah saja Oke Sebelumnya saya sudah menyiapkan pola warna ya Kita menyesuaikan dengan slide yang sebelumnya Kita ganti Seperti warna teksnya Kemudian saya buat infografik Balang bentuk bulat seperti ini Satu Kita format shape Klik kanan Jelankan garisnya No line Kemudian kita fill dengan warna ini Yang pertama Kemudian transparansinya kita ke 18 Kemudian saya duplikat Ya di sini Kita simpan Kemudian kita kasih warna yang kedua Saya duplikat lagi Kemudian kasih warna yang ini Saya akan duplikat lagi Saya kasih warna yang ini Dan Satu lagi Saya akan duplikat Kemudian kita atur posisinya di tengah-tengah Oke Seperti itu ya Nah Untuk kiasan di tengah ini Teman-teman silahkan Insert dengan Kita pakai icon ya Saya pakai icon Saya coba cari icon Ya Kita sudah siapkan Ini icon Ya Ya teman-teman Bagaimana cara membuat icon Ada di video tutorial saya Sehingga Icon ini Bisa kita ganti-ganti Warnanya ya Seperti ini Itu formatnya Kita buat dalam format SVG ya Dan PNG Kalau PNG itu Sudah bisa kita robah-robah Tapi kalau format SVG Ini bisa kita robah-robah Nah selanjutnya Kita insert picture Cari icon yang kedua Kemudian kita ganti warnanya dulu Kita kecilkan Lanjut Kita Cari lagi Nah ini contoh saja Nanti teman-teman silahkan Banyak di internet Pilih aja Atau cari aja di google ya Pakai Pre-icon gitu Itu pasti ditampilkan Banyak website yang menyediakan Icon icon-icon secara gratis ya Ini contoh Saya sudah pernah downloadnya Dan saya membuatnya Nah seperti ini Kemudian sekali lagi Saya Buat Icon ini Facebook misalnya Kita ganti dulu warnanya Simpen Simpen di sini ya Kemudian teman-teman Silahkan di bawahnya Pakai ini Tekstnya ya Saya buatkan tekstnya disini Kemudian jenis tekstnya Saya pakai Lato Kemudian kita kebalkan Warna tekstnya Sesuaikan dengan warna di atasnya Seperti yang ini ya Oke Saya di tikat Dan kita atur Kita pakai warna ini Sesuaikan ya Kemudian ini warnanya Kita atur Kita atur lagi warnanya Dan ini kita atur juga warnanya Menjadi Seperti ini Kemudian Kita format Alikin tutup Supaya rata atas Kemudian Distribute Horizontal ya Oke Seperti itu Lepas Jadi atur lagi ya Teman-teman Supaya Lepas Oke Kemudian di bawahnya Saya akan insert Uraya disini Saya pakai Seperti biasa Pakai random tekst saja Tekstet Kita kecilkan Ukurannya Kemudian warna tekst Kita rata kiri kanan Warna tekstnya Kita kurangi sedikit Seperti ini Dan kita duplikat Simpan di sebelah Seperti ini Duklikat 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 Seperti itu Nah Kalau itu terlalu besar Kita kecilkan Kita kecilkan Kita kecilkan Kurangi saja tekstnya Oke nanti teman-teman Atur saja Seperti ini Kalau kurang kecil Kalau kurang kecil Silahkan di Operatnya Duklikat Seperti itu Saya rasa Cukup ya Jadi ada judul Yang mencolok Kemudian ada Infografik Bentuk bulat Dan icon Di tengah-tengahnya Lanjut kita ke Slide yang kedua Saya bersihkan dulu Di slide yang kedua Saya akan membuat Infografik Kalau tidak Saya Kopikan dulu Judulnya Seperti ini Kemudian Perhatikan teman-teman Kita akan membuat Dengan Infografik Seperti ini Saya Siapkan dulu Nanti kita akan buat Empat Kemudian saya Duplikat dulu Control D Ini saya Akan saya Potong Klik yang bawah dulu Tekan shift Klik yang atas Kemudian format Kita Subtract Seperti itu Kemudian saya akan Insert segitiga Seperti ini Kemudian kita Rotasi Ya rotasi Ya Sini Vertical Kita Setelah Tengah-tengah Seperti ini Ya Kemudian kita Sambil tekan shift Tekan sebelahnya Kemudian kita union Seperti itu Oke Teman-teman Kita sudah Jadi ini Biasanya Kita hilangkan lainnya Ini juga Hilangkan lainnya Yang ini Kita ganti Dengan warna Abu-abu Kemudian ini Kita simpan Di atasnya Green to count Seperti ini Seperti ini Kemudian kita Atasnya ini Kita ganti Dengan warna Seperti itu Saya akan Duplikat Tinggal diganti-ganti saja Duplikat Dan duplikat Ya Oke Kita ganti-ganti Warnanya Sesuai tema Kita Kita ganti Warna yang Selanjutnya Dan ini Selanjutnya Ya Oke Seperti itu Mudah bukan Kemudian Saya akan Membuat Nomor 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 Disini 01 Ya Kemudian Ganti hurufnya Dengan huruf yang tebal Saiznya kita besarkan Oke Duplikat Duplikat Disini Duplikat Dan duplikat Kita ganti Yang nomor 2 Kita ganti 0 3 Dan ini adalah 0 4 Seperti itu Selanjutnya Tinggal Buat Share Ditar dulu ini Buat 4 text Di atasnya Langkah Pertama Saya ganti Dengan warna putih Duplikat Disini Duplikat Duplikat Ya Rata pertama Kedua Ketiga Dan keempat Kemudian Untuk text Saya copy Saja Paste Disini Ya Seperti ini Oke Silahkan Nanti teman-teman Tambahin sendiri Textnya Ya Untuk cepat Saya tinggal Duplikat Duplikat Dan duplikat Oke Saya rasa cukup ya Mudah sekali ya Teman-teman Membuat sebuah slide Yang menarik perhatian ya Jadi seperti ini Ilustrasinya Ada infografiknya Silahkan teman-teman Nanti modifikasi ya Sesuai keperluan Saya sudah membuatkan Secara gratis Silahkan download Nanti template-nya Di deskripsi video saya Tentunya Seperti biasa Seperti biasa Saya akan copykan judulnya Simpan disini Kemudian Saya akan membuat Klatik Ya Klatik Batang Seperti ini Kita hilangkan garisnya Kemudian Untuk Rekulernya warna Abu-Abu Saya duplikat Seperti itu Kemudian Saya kurangi Ganti warnanya Oke Saya cek dulu ya Saya jom dulu Ini caranya Format Alih menu Lab Alih menu Top Nah Dipas Seperti itu Oke Saya copy dulu Duplikat ya Duplikat ya Seperti itu Kita duplikat lagi Oke Nah duplikat lagi Tinggal kita atur sekarang Misalnya ini 90% Ini 80% Ini 90% ya Kemudian kita ganti Warna yang kedua Ganti dengan warna kita Yang ketiga Dan ini kita ganti Warna yang keempat Ini kita ganti lagi Kita yang kelima Dan ini kita ganti Dengan warna kita yang Nah Seperti ini Seperti ini Nah kita kecilkan Berapa Kemudian Saya akan Buat subjudul Saya tepikan Nah ini Silahkan Kesudunan kurangannya apa Disini Kemudian Saya akan Menjukan warnanya dulu Ya Kita Berpikat Kita Berpikat 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 Oke Oke Sudah saya Berpikat Kita simpan Di ujung sini Misalnya Ini yang 90% Ya Misalnya dengan Grafiknya Kontrol C Kontrol V Saja Ini misalnya 80% Ini Melalui Sama 90% Juga Ini misalnya 70% Oke Saya Berpikat Lagi Silahkan Teman-teman Nanti Ini untuk Contoh Saja Seperti itu Saya sudah Membuatkan Whiteout Yang cantik Supaya Teman-teman Tidak Pusing Kenapa Karena Dalam membuat Presentasi Apalagi buru-buru Adalah Yang Tersulit Itu bagaimana Kita membuat Total letak Yang cantik Dan menarik Sehingga Slate kita Bisa tampil Seperti ini Ya Teman-teman Mudah Sebetulnya Tinggal Nanti Teman-teman Ganti Saja Selain 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 Keperluan Oke Saya Lanjut Ke Slate Yang Keempat Nanti Saya Akan Coba Untuk Buat Animasi Jadi Ikuti Terus Tutorial Ini Bagaimana Menganimasikannya Sehingga Menarik Untuk Slate Yang Kepat Saya Sama Akan Membuat Pertama Kali Membuat Judul Seperti Ini Teman-teman Perhatikan Saya Akan Buat Ilustrasi Seperti Ini Kita Hidangkan Kemudian Kita Pilih Dengan Warna Kita Yang Pertama Kemudian Saya Akan Insert Wotak Ya Satu Seperti Ini Saya Ganti Suduk Ya Pake Dot Tambor Suga Kita Kita Mesarkan Turutnya 140 Seperti Ini Kemudian Samakan Warnanya Seperti Ini Saya Copy Kontrol Saya Kontrol T Di Kasih Di Sini Kasih Warna Abu Abu Seperti Itu Kemudian Saya Conteks Lagi Seperti Ini Kita Tebalkan Pakai Ini Turut Yang Tebal Juga Kemudian Kita Rotasi Seperti 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 Simpan Disini Ganti Warna Teks Yang Menurut Warna Putih Seperti Itu Oke Selanjutnya Saya Saya Membuat Kopi Saja Dari Sini Warna Cepat Saya Kopi Pasti Disini Teksnya Simpan Di Atas Sini Oke Sepertinya Teman Teman Oke Seperti itu Kemudian Kalau Teman Teman Mau Masukkan Dengan Icon Tidak Boleh Seperti Ini Saya Akan Buat Piasan Seperti Ini Kemudian Saya Akan Pilih Semua Ini Saya Akan Grupkan Saya Grup Ya Ctrl G Pun Saya Akan Duplikat Saya Akan Duplikat Lagi Ctrl D Ya Saya Ctrl D Lagi S Simpan Disini Ya Seperti Itu Sekarang Tinggal Kita Un Grup Nomor Nomor Dua Kita Pilih Ini Jadi Nomor Dua Kita Atur Ulang Posisinya Kemudian Kita Atur Warnanya Tidak Untuk Tidak Tidak Contoh saja Supaya cepat Biar kita Ganti warna nya Seperti itu Oke Nah ini sudah cantik sekali ya teman teman Lihat sederhana Tapi kita bisa membuat Sebuah slide yang cantik sekali Lanjut saya akan membuat Animasinya ya 1,2,3,4 Kita buat animasinya Kita aktifkan dulu Animasi pen nya Ini kita aktifkan Kemudian saya akan Animasikan Contoh saja Apply in Untuk kiri dari atas Seperti itu On klik 0,5 ya Lihat ini Saya kasih animasi Light in juga Kita pilih dari Kiri Seperti itu Start nya After Previous 0,5 Saya akan Kasih option ya Smooth end ya Seperti itu Oke Ini juga kita kasih option End ya Oke Seperti itu Oke Kita lanjut saja Ini kita pilih Jump Oke Ini kita Opal ini Kita Start nya After Previous Seperti itu Kemudian Ini kita kasih Jump juga Start nya After Previous ya Sorry yang ini Kita start nya On klik saja Kemudian Icon nya After Previous Oke Dengan deskripsi ini Kita pilih Live Kita pilih dari kiri Kiri kanan Dan Start nya After Previous Setelah Icon ini Kemudian yang Explore Kita pilih Saya pilih Yang What Apa Oke Seperti itu Selan Selanjutnya Selanjutnya 0,5 Saja Supaya cepat After Previous Oke Selanjutnya Tinggal kita Kopikan saja Ini Ini Animation Painter Kesini Ini Icon Kita kopikan Juga Ke icon Ini Kita kopikan Pake animation Painter Kesini Dan Ini Kita kopikan Ke Sebelahnya Oke Lanjut Yang ini Kita kopikan Juga Ke sebelahnya Yang ini Kita kopikan Juga Ke icon Sebelahnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Ini Untuk Percepat Saja Teman Teman Membuat Animasi Kalau Buru Buru Ini Lepah Lepuh Bingung Kita Pake Ini Animation Painter Saja Kita Kesebelahnya Ini Kita Kopikan Kesebelahnya Lanjut Yang dari Sini Kita Kopikan Kesebelahnya Icon Ini Kita Kopikan Kesebelahnya Ini Juga Sama Ini Juga Sama Jadi Seperti Ini Sudah Terbanyak Kita Buat Animasi Tetapi Dalam Waktu Yang Sangat Cepat Oke Slate Yang Kedua Buat Teman Teman Yang Ingin Mendon Tempel Silahkan Nanti Saya Bagi Tempel Gratis Oke Kita Buat Wipe Saja Dari Kiri Ke Kanan Tidak Seperti Itu Konflik 0,35 Kita Lihat Ape Option Bisa Enggak Out File Wipe Saja Saya Beri Sejarah Antara Oke Seperti Itu Ini Saya Kopikan Saja Dari Atas Ke Bawah Sini Oke Untuk Ini Perhatikan Teman Teman Saya Akan Membuat Wipe Tapi Dari Atas Ke Bawah Seperti Itu Kemudian Ini Saya Kasih Wipe Juga Dari Bawah Ke Atas Yang Wipe Ini Kita Setelah After Previous Oh Ya Tadi Ini Belum Kita Setting Jadi Yang Subjudul Ini Kita Pake After Previous Yang Ini Kita On Klik Ini After Previous Oke Setelah Itu Kita Saya Satukan Ctrl G Tulisan Langkah Dan 01 Ini Kita Pilih Jump Seperti Itu After Previous Dan Satu Lagi Text Ini Saya Pilih Oke Dari Kiri Ke Atas Kita Pake Seperti Ya Lanjut Kita Kopikan Kita Kopikan Saja Kesebelahnya Urut-urutannya Sorry Text Mark Ini Kita Pilih After Badies Kemudian Yang Bawah Ini Kita Kopikan Kesebelahnya Seperti Itu Yang Ini Kita Grupkan Dulu Ctrl G Kita Kopikan Animasinya Dari Sini Oke Dan Ini Kita Kopikan Sini Oke Lanjut Kita Grupkan Saja Dulu Ini Kemudian Ini Kopikan Sebelah Jangan Sampai Salah Rutan Ya Teman Seperti Itu Kemudian Kopikan Sini Lanjut Yang Terakhir Adalah Pes Gila Ya Seperti Itu Ini Saya Grupkan Juga Kopikan Kesebelah Kemudian Ini Kopikan Kesebelah Ini Kopikan Kesebelahnya Dan Ini Juga Kita Kopikan Kesebelahnya Jadi Kurutannya Seperti Ini Ya Teman Teman Lihat Nah Sama Ya Oke Lanjut Kita Clash rate Yang Kedua Yang Ketiga Kita Kasih Apply In Yang Ketiga Kita Kasih Add Animation Apply In Kemudian Durantnya Pendek 0,25 Tapi Saya Kasih Option By Letter 60 Seperti Itu Oke Kita Pilih Dari Kanan Seperti Itu Dan Sebedul Ini Saya Kasih Animasi Wair Saja Dari Kiri Ke Kanan Start After Previous Seperti Itu Oke Yang Ini Urayan Saya Pilih What Up Ap What Up Seperti Itu Kemudian Saya Ini Yang Bawah Dulu Wipe Dari Kiri Kiri Kanan Start After Previous Setelah Urayan Baru Yang Apu Apu Ini Background Sekarang Masih White Juga Yang Ini Di Atas Ini Seperti Itu Start Nya With Previous Jadi Sama Sama Keliatannya After Previous Saja Ini Bagus Oke Atau Kita Pakai With Previous Tapi Pakai Delay 0,25 Jadi Ada Jarak Oke Seperti Itu Kemudian Yang Ini Kita Pilih Jump Oke Seperti Itu Tinggal Kita Copy Copy Saja Pakai Format Apa Animation Pintar Ini Lanjut Ya Urutannya Ingat Jadi Abis Itu Yang Teklurnya Nah Yang Terakhir Adalah Text Presentasinya Oke Kita Sama Ini Kita Copy Kesini Ini Kita Copy Sini Dan Ini Kita Copy Kesini Lanjut Ya Kita Kopikan Ini Animasinya Kemudian Ini Kita Kopikan Kesini Lanjut Kita Tinggal Ini Belum Ada Animasinya Kita Kita Kopikan Oke Kalau Tertinggal Perhatikan Teman-teman Ini Harus Di Atas Ini Tinggal Kita Klik Disini Oke Terima Oke Lanjut Lanjut Tinggal Satu Ini Terakhir Kita Copy Paste Disini Ini Kita Copy Paste Disini Kita Copy Paste Disini Dan Ini Kita Copy Paste Disini Lanjut Kita Buat Buat Kebawah Sini Abuk Abuk Dulu Baru Berwarna Terakhir Terakhir Adalah Angkanya Sampai Lupa Sampai Oke Kita Lanjut Kesini Keselidikan Ke Empat Terakhir Kita Buat Animasi Oke Saya Pakai Flip Pakai Flip Durasinya 0,25 Saja Supaya Cepat Biar 0,5 Coba Oke Ini Kita Sebelum Kita Pakai Animasi Wipe Starnya After Previous Kita Ungroup Dulu Tadi Kita Groupkan Sekarang Ungroup Karena Akan Kita Animasikan Satu Per Satu Kita Coba Animasinya Pakai Wipe Dari Bawah Ke Atas Start On Click Kemudian Ini Juga Kita Buat Animasi Wipe Ke Kanan Oke Ini Juga Kita Kasih Animasi Wipe Ke Kanan Juga Oke Kita Atur Start Jadi Ini On Click Ini After Previous Atau Yang Ini Abu Abunya Kita Pilih With Previous Kita Coba Satu Ya Sama Sama Seperti Itu Anglenya Kita Pilih Dari Kanan Oke 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 Seperti itu Selanjutnya Adalah Text Ini Kita Pilih Dari Bawah Ke Atas Kemudian Icon Kita Pilih Pake Jom Nanti Kita Atur Start Langkah Langkah Sama Kemudian Kita Pake Coba Ya Seperti itu Ya Pake Text In Ya Lanjut Kita Atur Start Jadi Ini Start After Previous Saja Surasi 0,5 Lanjut Kita Pake After Previous Ini Terakhir Text Kurayannya After Previous Coba Oke Seperti itu Silahkan Teman-teman Sekarang Kopikan Ya Kopikan Pake Animation Painter Puas Ya Jangan Sampai Salah Kemudian Disini Kita Kopikan Abu-abu Juga Setelah Abu-abu Tadi Kita Text Ini Kita Kopikan Text Ini Juga Kemudian Icon Kita Kopikan Icon Dan Terakhir Kurayan Ini Oke Seperti itu Kita Kopi Lagi Sama Pilih 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 Ini Dan Icon Ini Kita Pilih Icon Sini Dan Terakhir Adalah Tertur Layar Lanjut Selamat buat teman-teman sekarang sudah bisa ya membuat slide yang cantik dan menarik, keren ya kemudian dengan penganimasiannya jadi semoga ini bisa membantu teman-teman semua yang belum subscribe silahkan subscribe video saya karena akan selalu mendapatkan template-template powerpoint yang keren abis ya, saya buatkan gratis silahkan cara membuat animasinya menggantinya, ikuti terus di tutorial saya semoga ini membantu teman-teman jangan lupa di share sehingga teman-teman bisa membantu nanti teman yang sedang membuat lukan sekali lagi saya sampaikan terima kasih berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi, semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb